Halo semuanya, selamat datang. Di episode ini kita akan membahas bagaimana sih cara membuat kredit roll. Let's check this out. Oke, di episode ini yang kalian butuhkan itu adalah software editing, tentu saja. Dan salah satu software yang paling penting, yaitu adalah WordPad. WordPad jelas gratis dan tidak perlu di-download. Kita buka WordPad dulu. Nah, sebelum kita membuat kredit roll, kita bikin dulu templatenya di WordPad. Itu jauh lebih gampang. Misalkan di sini nih, kita bikin dulu setengah. Kemudian ditutupin fontnya. Misalkan, ya nggak apa-apa, kalibri lah ya. Contoh, 72 poin. Tulis directed by. Kayak gitu. Cilin, ding. Umur 48, maybe. Oke. Cilin lagi deh. Nggak asyik liatnya. Oke, 24. Oke, directed by. Nah, misalkan nama. Nah, gitu ya. Boleh tulisannya ini di full caps ya. Ini namanya, ya nama. Oke, name. Name case-nya. Kalau ini uppercase, boleh. Oke. Misalkan, bawah lagi. Tambahin lagi. Edited by. Nggak apa-apa nih, biar kopas aja. Masa namanya semua sama ya. Kayak gini. Oke. Kemudian ini misalkan dia bold. Ini bold. Ini misalkan aja ya. Tentu saja nanti formatnya disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Ini tinggal kita copy aja. Kemudian buka Premiere. Oke. Nanti contohnya kayak gini ya. Simple. Jadi di sini kita bikin text dulu. Kita bikin text dulu. Kita pakai graphic. Motion graphic. Paste. Text. Kemudian di text-nya kita atur dong. Text-nya dia tengah. Kemudian. Ini udah cukup sesuai. Font-nya. Ya tahoma. Nggak apa-apa deh. Nanti misalkan mau diganti semua. Boleh. Nanti diatur lagi ya. Kayak gitu. Cuma di WordPad itu kenapa dibikin bold sama biasa. Itu supaya lebih enak bacanya. Jadi. Ngeformatnya lebih enak nanti. Ini kalau udah kita pasin posisinya. Gue pakai ini ya template graphic lebih mudah ya. Karena gede. Workspace graphic. Kita tengahin. Klik. Oke. Misalkan dari sini. Boleh. Kemudian kita klik. Klip ini. Klik. Kemudian klik roll. Oke. Maka dia akan menjadi credit roll. Simple. Ya. Sudah jadi. Simple. Ya. Misalkan ini kecepatan nih. Ya. Tinggal dipanjangin aja. Durasi. Beres. Gampang ya. Nah jadi. Karena ini. Dia menggunakan. Motion graphic. Karena dia disini menggunakan motion graphic. Tentu saja kalian bisa mendambahkan objek-objek lainnya disini. Ya. Misalkan gue pengen new. Terus. Rectangle gitu. Ini ada kotak nih ya. Ini gue taruh sembarang lah. Misalkan disini nih. Ya maka nanti kotak ini juga akan ikut ke roll gitu loh. Misalkan gue mau kasih gambar disini ya. Itu akan jadi gambar yang roll. Kalau misalkan kalian lihat di bioskop gitu kan. Ada. Di bawahnya tuh yang shot on red. Ya. Atau misalkan. Panavision. Ada Ari di bawahnya. Nah itu tinggal kalian tambahin aja logo PNG. Di credit rollnya. Gampang ya. Oke sekian dulu episode kali ini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan terus berkarya. sub indo by broth3rmax